Begini kalau Jokowi-Pabowo murka, deretan alutsista Indonesia ini cocok dipakai bela Palestina. Dan UKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Jelas, kita selalu mendukung kejuangan rakyat Palestina. Konflik segera berakhir dan dilanjutkan dengan... Tapi Bapak berharap pendukung Bapak punya pandangan yang sama dengan Pak Kekai Diasu ini. Pendukung saya banyak, tapi sikap saya, sikap pemerintah, sikap saya, jelas, kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pak, pengumuman coba. Hai Kisanak, Indonesia lagi-lagi menyahkan kecamannya terhadap Israel yang terus-menerus melancarkan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Dalam pertemuan KTT OKI beberapa waktu lalu, Presiden kita, Joko Widodo mengatakan, kalau puluhan negara, seolah-olah gak bisa melakukan apa-apa terhadap kemanusiaan di Palestina. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara paling getol dalam memperjuangkan Palestina. Sampai-sampai, tak sudi bersentuhan dengan Israel. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras bagi seluruh negara di Timur Tengah yang dia melihat saudaranya tertindas. Kalau seandainya, kata-kata Presiden kita enggak meluluhkan hati pemimpin negara-negara lain untuk membantu Palestina, apakah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menyalurkan bantuan militer ke Gaza? Kalau memang seperti itu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan beberapa jenis aluksista yang sangat mematikan bagi negara lawannya itu. Lantas, yang jadi pertanyaan, jenis aluksista apa saja yang akan dikerahkan Indonesia untuk membantu negara seislamnya itu? Sahabat MyPret Tank Leopard 2 untuk penyerangan di sektor darat dengan senjata utama menggunakan meriam smoke berukuran kaliber 120 mm membuat tank Merkava sekalipun enggak akan bisa berkutik. Itu karena kemampuannya menembus baja setebal 560 mm pada jarak 2000 mm. Gak cuma itu saja, tank ini juga dibekali dua buah senjata mesin berkaliber 7,62 mm untuk melakukan serangan-serangan jarak pendek. Terlebih lagi, pada awak kapal, dilindungi oleh material baja komposit reaktif agar tahan dari serangan-serangan musuh hebatnya, Meskipun baja yang menjadi material utama pembangunannya, tergolong berat, tapi Leopard ini, mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km tank ini dibekali jangkauan operasional 340 km jauhnya. Kalau tank Leopard masih belum cukup, Indonesia masih bisa mengirim tank harimau buatan anak bangsa. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama, antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki BNF NSS dan membuat tank medium, yang diberi nama tank harimau, dengan panjang 9mm dan lebar mencapai 3,3mm, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal tank harimau, dibekali senjata utama, berupa meriam kokril berukuran kaliber 15 mm, gak cuma itu saja. Di sisi lain, tank ini tersemat senjata sekunder, berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm, yang bisa dimanfaatkan oleh awak, karena bobotnya cukup ringan. Tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km, bahkan, tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km, dalam sekali pengisian bahan bakar. Sahabat Maipret, kalau serangannya di sektor laut, udah jelas, Indonesia mengerahkan persenjataan antasenak lesbot, bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya, antasenak menjadi tankbot terbaik di dunia. Bahkan perlu diingat, kalau tankbot ini dibuat oleh perusahaan dalam negeri, yaitu PT Pindad, PT Land Industry, Harif Dayatunggal Engineering, dan bekerja sama dengan perusahaan luar, bernama NorthSource. Dengan anggaran biaya program pembuatan tankbot antasenak ini, mencapai 12,25 hingga 19,23 juta as dolar. Kemampuannya pun nengak bisa diragukan lagi, itu karena tankbot terbaik di dunia. Ini mampu menampung penuh anggota sebanyak 56 orang. Hebatnya, meskipun kapasitasnya sebesar ini, tapi kecepatan maksimumnya, mencapai 93 km haples jangkauan sejauh 11.010 km. Belum lagi, dengan persenjataan yang udah layaknya kapal destroyer, tankbot buatan anak bangsa ini, terpasang sebuah meriam berkaliber 105 mm, yang ditemani meriam 30 mm, yang dipakai oleh pasukan. Belum lagi, dua buah senapan mesin berukuran 12,7 mm, juga disiapkan bila diperlukan di medan perang. Sahabat MyPret, oke, bergeser ke sektor udara, Indonesia masih memiliki alutsista andalanya, yang udah jelas jatuh, kepada jet tempur F-16, pasalnya, jet tempur ini berbekal senjata api berkaliber 20 mm, yang mampu memuntahkan proyektil, sebanyak 511 peluru. Gak cuma itu, jet ini juga dibekali berbagai macam proyektil roket rudal, target udara rudal, target darat rudal, antikapal, hingga berbagai jenis bom kelebihan lainnya. Buktinya, F-16 ini mampu melaju di kecepatan maksimum, 2410 km jam di udara. Tak hanya itu, jet ini pun mampu menjangkau target, meskipun berada di jarak 4220 km. Bahkan, jet tempur ini juga mampu terbang, hingga 50 ribu kaki di udara, namun, kehebatan seperti ini, harus dibayar seharga 18,8 juta as dolar per unitnya. Sahabat MyPret, jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah alat-alat alutsista tadi, bisa membuat Israel kicep? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Merdeka!